Polres Timur Tengah Utara merazia sejumlah tempat penjualan masker untuk mencegah penimbunan masker maupun penjualan masker dengan harga tinggi pasca dua warga negara Indonesia ditetapkan terjangkit virus corona. Polres Timur Tengah Utara melakukan operasi antisipasi penimbunan masker dan sembako di sejumlah toko, kiosk dan apotik serta rumah sakit yang ada di kota Keva, salah satu kabupaten yang berbatasan darat dengan distrik Oekusi Timor Leste. Operasi ini dilakukan untuk meminimalisir praktek penimbunan sembako maupun masker untuk tujuan memperkaya diri pasca merebaknya virus covid-19 corona. Dalam operasi tersebut polisi menemukan satu apotik yang menjual masker dengan kelipatan keuntungan mencapai 400 persen atau biasanya satu lembar masker dengan harga 2.500 namun sejak adanya virus corona apotik itu menjual dengan satu lembar 8.000 rupiah. Mengambil keuntungan dari kejadian ini, dalam hal ini orang-orang yang mengambil keuntungan seperti menimbun maupun menjual kelengkapan terlapukan dengan harga yang lebih tinggi dari atas kewajarnya, kita hanya mengambil kegiatan pengimbangan saja. Ada satu apotik itu yang biasanya dia jual itu 2.500, kemarin itu menjual 8.000, sudah kami sampaikan, untuk tidak perlu dibuat genting, tidak perlu kita ini dibuat hal yang dapat menguntungkan. Tatang menyebutkan bahwa sesuai hasil penelusurannya, masker di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah mulai langka. Untuk itu pihaknya terus menghimbau agar masyarakat tidak resah dengan adanya virus corona, tetapi lebih meningkatkan pola hidup sehat. Tatang menghimbau kepada masyarakat atau pengusaha agar tidak panik dan menjual harga sembako maupun alat pelindung seperti masker dengan harga tinggi, guna memperkaya diri pasca merebaknya virus corona. Dari Timor Tengah Utara, SafeNet BC, Tim Ayus melaporkan.